itu dia dikasih pupuk dulu sebelum oke guys jadi saya mau ngasih tahu pekerjaan petani-petani disini ya guys jadi tadi tuh lagi istirahat ya sekarang kita mau melihat paman kita itu yang lagi paman kita yang lagi ngasih pupuk di dalam sama ya jadi kita yang kondisi udah di itu guys yang udah dibaca itu kondisinya seperti ini guys bersih oke sekarang kita mau menuju teman kita ya cantikan ya pemandangan salahnya jadi cepet saja ini matuh kemana paranya guys Oke sampai Oke sampai guys lagi ngapain ini dia guys yang namanya pupuk-pupuk man supur tanam supaya supur tanahnya atau gimana tepung bentuknya jadi asam takarannya terserah takarnya bebas guys jadi nanti kita lihat gimana cara kita ikutin paman untuk menabur-nabur itu tiap tanah aja jadi ya contoh yang udah dikasih tuh putih-putih di tengah lahan oke 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 yuk samyang ikutin jadi kali ini kita lihat ya itu indah banget yang udah dibajak guys ya bersih banget jadi yang kita ikutin ini udah dipasih kalau yang disini dia tumbuh gitu ada bendera guys itu dia guys cara pemberiannya tinggal ditabur-tabur aja nampak ya nampak ya guys ditabur-tabur supaya subur tanahnya keren-keren jadi beginilah guys usaha partani untuk menyuburkan tanamannya jadi setelah dibajak dikasih pupuk nanti setelah ditandur juga dikasih pupuk lagi kayak gitu itu dia sampai jauh kesana tengah-tengah enggak man tengah-tengah tapi dia kan menyatu jadi di tepi-tepinya aja gitu guys jadi di tepi-tepinya aja gitu guys ya tengah-tengahnya gak perlu guys karena nanti dia ya nanti dia menyatu tuh guys ya kena air berjalan gitu ya karena dia bubuk bubuk kayak tepung gitu yang ditaburin makanya itu keren kan keren kapan habis nantikan guys ya itu dia dikasih pupuk dulu sebelum ditanam ya guys oke jadi besok kalau ditanam tanahnya udah subur ya itu namanya wang selandri guys oke terima kasih udah dapet ya jadi seperti inilah kondisinya guys seru banget kalau kita disama jadi bagi teman-teman yang belum pernah ke sawah jumlah datang kesini jadi nanti kita bisa bareng-bareng main di sawah ya jadi ini kalau masih pembajakan ini masih apa namanya luas gini belum ada pepohonan tapi biasanya kalau udah ditanamin udah hijau itu hendak banget guys ya hamparan hijau yang kita lihat gitu oke terima kasih jadi seperti itulah tadi cara pemberian pupuknya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh